Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel resensi institut Kita tidak perlu ditegaskan lagi Korupsi adalah masalah utama bangsa kita Tentu saja masih banyak masalah bangsa yang lain Tetapi korupsi adalah salah satu akar masalahnya Kemerdekaan kita dirampas oleh koruptor Negara ini telah merdeka namun efek pembangunan belum dirasakan oleh banyak keluarga negara Karena korupsi yang merajalela Pendidikan korupsi, kesehatan korupsi Tidak ada satu bidang pun yang terbebas dari penyakit korupsi Seharusnya korupsi dapat dicegah dan diberantas Dicegah dengan kejujuran, diberantas dengan penegakan hukum yang efektif Namun pendidikan kejujuran kita sendiri sudah kolektif Berbohong, menyontek, berlaku curang adalah bagian dari tingkat perilaku yang masih maara Kita dengar di banyak pemerintahan Di sisi lain, pilar pemerintahan korupsi juga mandul Praktik korupsi juga mewabah dengan ganas pada profesi penegakan hukum Dalam sejarahnya, perang melawan korupsi di Indonesia sering berhenti karena nafas kemauan politik yang tak cukup panjang Korupsi itu sendiri sejarahnya sudah mulai mengejala pada era simpan kepentingan Ketika negara Indonesia belum memiliki nama, masih sebagai kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri Masing-masing orde di Indonesia, sejak orde lama, orde baru, hingga orde reformasi Memiliki jejak sejarahnya masing-masing dalam memberantas korupsi Namun demikian, berbagai macam upaya yang juga dikupas secara lebih detail dalam kajian ini Hal ini diakibatkan oleh sentimen rezim penguasa dengan berbagai macam pengaruh dari jaringan Para orang terdekat yang ada di sekelilingnya Maupun para pebisnis yang tak menyukai langkah-langkah progresif melawan korupsi Untuk menghentikan dan mendelegitimasikannya Dari berbagai macam inisiatif warga negara melawan korupsi Yang telah atau yang pernah dilakukan pada orde lama Seperti paran, panitia retuling aparatur negara, operasi budi dan kotrar Komandan tertinggi retuling aparatur revolusi Berhenti karena faktor festis presiden yang tidak boleh diganggu Berlanjut ke orde baru, berbagai macam usaha juga diambil Seperti pembentukan PPK, tim pemberantas korupsi Yang diketuai jaksa agung dan operasi tertib Yang cepat menguap tanpa banyak hasilnya Karena tak dapat menyentuh korupsi pada level elit Ketidakmohan politik adalah pengganjalnya Pada era reformasi, terutama pada generasi awal Indonesia kembali menabuk genderang perang melawan korupsi Dimulai dengan pembentukan KPKPN, KPPU dan lembaga ombudsman Kemudian dilanjutkan pada pembentukan tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi Pada era justru Pada akhirnya, KPKPN berganti menjadi KPK Dan TGP-TPK dibubarkan oleh MA melalui sebuah putusan judicial review Barangkali nafas yang cukup panjang ada di KPK Usia lembaga ini sudah mencapai gelasan tahun Sebuah capaian yang paling baik diantara organisasi atau lembaga pemberantas korupsi yang pernah dibentuk sebelumnya Lembagaan pun KPK dipandang lebih baik daripada yang lahir sebelumnya Barangkali karena KPK, meskipun pada akhirnya dipandang sebagai ancaman serius bagi penguasa Hal itu dibuktikan kemudian dengan berbagai upaya untuk melawan balik KPK Seperti melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi Yang telah dilakukan beberapa kali oleh pihak yang berbeda Hingga pada upaya pelemahan tenang KPK yang terjadi secara periodik Sementara, pelemahan paling sering adalah melalui mekanisme legislasi Yakni revisi undang-undang KPK Dari semua usuran revisi atas undang-undang KPK Tidak ada satupun yang mengarah pada penguatan kelembagaan KPK Pertarungan melawan koruptor selalu menghadapi tantangan yang tidak mudah Pertarungan tidak selalu berbentuk fisik Tetapi juga merambah pada pertentangan gagasan dalam aturan anti korupsi Itu dapat dilihat melalui lika-liku dalam perjalanan lembaga anti korupsi Seperti yang dikatakan Michael Keres bahwa Melindungi diri dari virus bukanlah pekerjaan sehari Bahkan, mustahil membunuh virus hingga peripurna Yang mungkin adalah membangun sistem kekebalan tubuh untuk melindungi diri dari virus Dan mencegah virus agar tidak mengubahkan diri menjadi lebih kompleks dan menggasak tubuh Ada pun upaya yang dapat kita lakukan dengan menguatkan program anti korupsi Seperti semangat Blitgard tahun 1991 di dalam Controlling Corruption Semacam kerja-kerja membangun sistem dan lembaga anti korupsi yang kuat menjadi kesejayaan di dalamnya Dalam berbagai perspektif pemberantasan yang dianalisis oleh Gilebsby dan Ockhockling tahun 1991 Setidaknya ada empat strategi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan Yakni yang pertama, strategi terkait masyarakat Yang kedua, strategi terkait hukum Dan yang ketiga adalah strategi terkait pasar Serta yang keempat adalah strategi terkait politik Sama dengan konsep perlawanan para koruptor Strategi menguatkan anti korupsi juga bisa dan sangat mungkin diperpanjang Dengan berbagai analisis yang mungkin dapat menjadi penawar atas banal korupsi Satu hal yang paling membedakan adalah niat dan gerah yang kuat untuk korupsi Rasanya ini yang melihat di dunia begini Dengan konsep kemampuan, kita rasanya cukup mampu Banyak yang bisa membangun sistem dan menguatkan upaya pemberantasan korupsi Tapi yang lemah adalah kemauan Setelah kala Unable dan Unwilling bertemu Biasanya petaka akan tercipta Yang dibutuhkan adalah sosok-sosok kuat yang mau dan mampu membawa perlawanan Yang dibutuhkan orang yang paham dengan kemampuan membaca kemampuan serangan Walaupun perspektif Lesentor mengenai buku ini Dengan melihat perjalanan sejarah lembaga anti korupsi di tanah air Kita dapat dengan mudah memikulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memang tidak pernah mudah Upaya membentuk badan khusus untuk pemberantasan korupsi Dengan kewenangan khusus untuk pemberantasan korupsi Seringkali mendapat perlawanan melalui upaya perlemahan Tentunya dari pihak yang merasa terancam dengan lembaga serangan itu Keberadaan KPK selama belasan tahun terakhir Telah membawa angin perbaikan dalam hal pemberantasan korupsi Maka setiap kita yang bercita-cita Indonesia ke depan lebih besi Dan praktik korupsi harus mengawal KPK menjadi lembaga yang lebih efektif Dan membintinginya dari setiap serangan balik yang berpendak Melemahkannya ataupun membuatkan jika Terima kasih Ada pertanyaan?